kembali lagi di channel saya jadi di kesempatan kali ini depan saya sudah ada ini ya vlog super ultimate 2 ini itu vlognya buat ini ya buat bodi kasar ya buat menghitamkan lagi ya ini kodenya dilihatnya k36t atau tekstur dia tuh kayak gini tuh jadi saya itu akan ini ya eh menghitamkan kembali bodi kasar yang motor saya itu ya yang motor pario 110 fi ya jadi kenapa sih ini ya eh pilih yang ini yang k3 k36t ya betul ya k36t karena itu formulanya 3-in-1 ya tuh lihat jadi ini udah ada primer plastik ya tuh jadi nggak perlu pakai primer plastiknya yang buat dasaran buat bodi karsya buat bodi kasar jadi itu langsung tinggal semprot aja ya karena sudah ada 3-in-1 ini ya tuh disini itu ada ya tuh ini juga lebih hemat waktu ya dan hemat biaya juga ya ini seharga Rp65.000 ya kalau nggak salah saya boleh di online shop ya sebenarnya ada juga tuh ya ya ini buat nanti ya buat kecet bodi ya bodinya nanti mau di repain lagi ya tapi sekarang saya akan repain ini dulu ya bodi kasarnya ya biar hitam kembali gitu ya Oke kita sekarang kita langsung aja lihat moternya nah jadi ini dia piloknya ya tuh ini motor saya tuh ini keadaannya belum dicopotin ya bodi kasarnya dan ini juga tuh cuacanya agak hujan ya dikitu ini bodi kasarnya tuh udah pada pudar ini ya ini bekas dipilok juga ya yang dulu ini bodi kasar ini yang bawah ya dek-dekannya yang depan ini udah dipilok ini udah kasih udah ini udah pudar jadi saya akan pilok lagi ya Oke yang support itu nih juga tuh tengahnya udah putih ini ya bekas itu ya bekas kotoran dia ke bawah ban jadi gue itu narempel ke situ ya nah ini juga udah pada pudar semuanya saya akan repain ulang ya bodi kasarnya ini semuanya semuanya ya yang ada di motor ini biar nanti si hitamnya itu jadi lebih jering lagi gitu ya kayak motor baru jadi ini ketika bodi yang dek-dekannya itu ya udah dicopot ya ini bodinya bodi kasarnya yang udah pada diri pennya yang dulu jadi ini akan di amplas dulu ya dihilangin dulu itu pilok bekasnya nih kalau ini nih ini kan yang belum pernah di repainnya nanti tinggal amplas sedikit aja ya biar si kotorannya itu juga hilang ya Nah kalau ini akan di lupasin dulu ya eh pilok yang dulu ya yang udah nempel disini saya akan hilangin dulu ya nah disini saya memakai amplas ukuran 400 ya dari merek sikens tuh jadi saya itu akan amplas dulu ya ini bodi kasarnya ini yang bekas di pilok ya biar hilang gitu ya si pilok bekasnya nah sambil nanti amplas ya gak akan videoin ya biar gak kelamaan durasinya nanti saya akan sambung ke pas mau ini ya ke pas mau di pilok kayaknya nih pakai support ultimate k36t ya nah ini keesokan harinya saya sudah ini ya bodi kasarnya sudah dicopot ya udah hampir semuanya yaitu dicopot nih bodi kanan kiri ya bodi kasarnya udah dicopot ya yang nyisa itu nih tinggal sparkboard ama dek itu depannya belum dicopot nah sekarang saya akan repain dulu nih yang udah ada yang udah pada dicopot ini ya ini kan udah di amplas ya tinggal di repain aja pakai Sapporo k36t nah sekarang kita langsung aja ya ke tahap ngecatannya ya nanti itu yang nyusul ya yang itu tuh deck itu jadi ini proses repainnya ya ini yang Sapporo k36t pertama pertama itu ini coba dulu ya biar si catnya itu merata ya di dalam itu tuh kayak gitu ya tetap pertama itu ya ini harus tipis-tipis dulu ya embun-embun dulu ya biar ada pengadaptasian gitu ya si cat ama kaparnya juga ya biar beradaptasi gitu ya jadi harus embun-embun dulu ya hai 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 indigenous ya 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 nah jadi ini dia ya hasilnya ketika sudah dua lapis merata ya tuh ini yang baret itu enggak di dempul ya karena kalau di dempul nanti kelamaan ya jadi saya itu amplas langsung semprot aja ya biar cepat ya ini juga tuh yang bekas baret-baretnya enggak di ininya enggak di dempul dulu karena ini main cepat ya ya terima kasih 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 ini ini juga tuh sama ya tinggal tunggu kering sambil nunggu kering kita lihat ya yang udah diripin ya nih part-part yang sudah diripin ya Nah lihat dulu ya nih Nah jadi ini dia tuh ini part yang sudah diripin ya pakai support ultimate jadi ini ya ketika sudah kering semuanya yang tadi udah diripin pakai support ultimate k36t tuh tuh lihat ya keadaan motornya tuh kayak gitu ini bodi hampir semuanya ya bodi kasar hampir semuanya keripin ya pakai satu kaleng ini yang udah diripin ya tuh lumayan banyak ya hampir semuanya ini ya tuh ya ini koper depannya tuh ini yang dek depan itu tutup ini ya aki tutup aki juga tuh ada bodi depannya sambungan itu yang nggak keripin itu nih yang ini tinggal keongan ini ya ama ini nih koper mesin ini ya tuh belum keripin nih ya enggak cukup ya jadi saya akan beli lagi ya support ultimate k36t nya agar bisa semuanya ya semuanya biar jadi ini ya jadi hitam lagi gitu ya semuanya tuh karena tanggung itu ya dua part lagi belum dihitamin dihitamin lagi ya jadi akan semuanya dihitamin lagi biar kayak baru gitu ya Nah jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like ya jenisnya kalian yang ingin ditanyakan silahkan komen saya di bawah jenisnya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu selamat menikmati